Dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dari depan gedung DPR Republik Indonesia, kami sudah terhubung bersama dengan rekan Putu Bagus. Putu, selamat sore. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana situasi saat ini, bagaimana tuntutan dari masa, dan apakah kerusuhan yang sempat terjadi tadi sudah selesai? Ya baik, selamat sore Fani dan juga Pemirsa. Saat ini saya tengah berada di depan gedung DPR, di mana memang pada sore hari ini memang masa masih melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi mengenai aksi atau tuntutan mereka mengenai kecurangan pemilu 2024. Dan kami menjelaskan sedikit, Fani dan juga Pemirsa, bahwa memang ada beberapa titik aksi unjuk rasa pada sore hari ini. Salah satunya di titik sayap kanan di tempat kami melaporkan memang ada beberapa maksa aksi yang sudah bubar begitu. Dan melihat tidak hanya di satu titik, ada beberapa titik lainnya yang kami menjelaskan bahwa di titik sebelah kiri, masa masih memadati begitu. Dan memang bisa terlihat di dalam layar kaca Anda, memang di belakang saya kondisinya masih cukup lenggang, karena memang seperti yang tadi saya sudah sampaikan, masa ini sudah bubar jalan. Namun di posisi atau di titik lainnya, masih ada beberapa masa gabungan yang datang. Salah satunya mahasiswa, di mana memang sejumlah masa aksi menyuarakan aspirasinya berdasarkan memang pantauan kami, tidak hanya dari mahasiswa, namun juga elemen masyarakat yang lain, salah satunya juga relawan 01 dan 03. 03 maksud kami, pelajar hingga buruh, di mana tuntutan yang disuarakan yakni mengenai pemilu curang. Dan memang di lain itu atau di samping itu juga ada hal-hal lainnya, seperti yang diketahui, adanya penurunan harga sembako, mereka menuntut hal itu. Karena memang seperti yang diketahui, belakangan ini beras, harga beras itu melonjak tinggi. Dan ada pula hal-hal penting lainnya, yakni mengenai pemakzulan yang diduga dilakukan oleh para elit politik dan juga Presiden Jokowi Dodo, sehingga mereka menyuarakan untuk dilaksanakannya hak angket DPR dan MPR. Seperti yang diketahui memang calon Presiden dari nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat menyatakan atau dilaksanakannya hak angket begitu. Dan ini pun didukung oleh Paslon 01, Anies Baswedan dan Muamim Iskandar. Dan ini pun yang didukung atau disuarakan dari aksi relawan gabungan 01 dan 03 untuk mendamaikan atau menyuarakan aksi-aksi untuk tidak ada kecurangan di pemilu 2024. Dan sementara itu mereka juga menyuarakan aksi yang sama dari lewan 01 dan 03 karena memang keduanya memiliki kepentingan bersama. Selain dari hak angket, mereka juga ada statement lainnya. Seperti hak, selain hak angket, ada juga kecurangan pemilu seperti penggelombungan data di Sirekap yang seperti yang kita ketahui dari data C1 dan Sirekap yang diunggah di data KPU berbeda begitu. Maka dari itu mereka menuntut keadilan yang seadil-adilnya agar pemilu 2024 berjalan secara damai dan mereka menuntut hak angket karena memang hak angket ini merupakan salah satu cara untuk mengetahui begitu apakah memang ada indikasi kecurangan di dalam Pesta Demokrasi 2024 sehingga mereka menyuarakan hal ini agar bisa dituntut atau diusut-tuntas maksud kami langsung secara langsung oleh DPR melihat memang kondisinya sampai saat ini masih belum ada kepastian langsung mereka terus akan menyuarakan hak mereka begitu hingga DPR dan MPR ini mendengar dari apa yang mereka inginkan dan sampai saat ini memang kondisi masih cukup kondisif begitu memang tadi ada pertanyaan dari Fani bahwa memang apakah memang ada kerusuhan tapi namun dari pantauan kami kondisi masih cukup baik memang tadi sore ada kondisi yang cukup memanas namun bisa bubar secara tertib dan kami terus memantau perkembangan informasi di titik sebelah kiri atau di belakang saya di tempat saya melaporkan kami harap kondisi tetap masih kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sekian Fani kami kembalikan ke Anda harapan kami juga begitu putuh terima kasih sebelumnya atas laporannya atau informasinya jaga kesehatan, jaga keamanan selalu